selamat sore selamat menikmati 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 terjadi banyak peperangan seperti peran Jawa atau peran Kiponegoro, tapi jasa Dendles ini sangat luar biasa, besar bagi pemerintah Belanda dan menikmati income yang sangat luar biasa bagi pemerintah Belanda sehingga si Dendles ini ketika meninggal, dia didirikan monumen di Amsterdam yang terakhir adalah Benedict van Heus, dia mungkin tidak terkenal dengan dua orang koleganya di atas dari Dendles tapi van Heus ini adalah orang yang berjasa mengentaskan Belanda dari keterburukan, salah satunya adalah dia berhasil menyelesaikan yang namanya perang yang sangat luar biasa bagi Belanda yaitu Perang Aceh nah, mungkin van Heus tidak begitu terkenal sebagai kumpulan Jenderal mungkin bagi kalangan kita lebih terkenal dengan menterinya, seorang spionase antropolog dari Belanda yang bernama Snogugron tapi Snogugron ini kedatangannya justru dibawa oleh van Heus van Heus ini, nah sehingga Snogugron dibawa ke Aceh untuk memiliki Aceh sehingga ada dua pendapat dari Snogugron yaitu Islam di Aceh itu harus diperangi dengan Islam, ada Islam politik dan ada Islam sebagai ritual Islam ritual kemudian dibirikan wajib raya Aceh, Islam politik diperangi sampai kemudian dinyabdin tertawan dan dibuang ke Sumedan dan ini ada atas, dan dari situlah kemudian perang Aceh selesai dan van Heus kemudian menyelamatkan income Belanda yang waktu itu lagi terpuruk bahkan sempat kehilangan Belgia dan sebagainya nah, atas beskat van Heus ini kemudian dia meninggal dan dia dihormati sebagai penakluk atas penyatuan Nusantara kenapa? karena Aceh yang terakhir itu sangat sulit ditabukkan dan atas jasa van Heus inilah dia penjajan Nusantara ataupun Indonesia selesai secara 100% kemudian 100% dan dia kemudian dibirikan monumen di Belanda jadi, bagi narasi seorang sejarawan, pembuatan monumen itu tidak hanya sebagai pemanis tepi jalan ataupun penaman sebuah kota tapi ada makna-maknanya yang terkandung nah, monumen itu ibarat cermin, monumen itu memantulkan beragam penaksiran atas keberadaannya sepanjang masa dan monumen tidak hanya menjadi penjaga memori, namun menjadi ajang perebitan makna atas pendiriannya monumen Kuhn, Dengles, dan Van Heus ini juga sama seperti itu ketika dibirikan di Belanda banyak penaksiran apakah ini dia seorang pahlawan atau orang yang pengkhianat dan bagiannya tapi terlepas dari itu, tiga gubernur sentral ini adalah orang yang sangat berjasa dan mereka adalah orang yang patut dimonumenkan bagi pemerintah kolonial Belanda tapi bagi Indonesia, ketiga orang itu dianggap sebagai seorang pengeraja dan mungkin hanya beberapa wilayah yang mau menyebutkan sebagai sebuah penjalan Kuhn, Dengles, ataupun Van Heus misalnya Dengles ataupun Van Heus ini ada beberapa monumen-monumen kecil yang ada di Indonesia tapi justru kemudian dihancurkan dan Dengles pun kadang juga orang masih melihat bahwa jalan raya anjar panah rukan itu dianggap sebagai jalan Dengles karena itu adalah kebijakan Dengles untuk mendirikan jahilan itu oke, sahabat historia, milen history mungkin seperti itu nanti kalau ingin baca ulasan lebih lanjut ya baca bukunya dan ini saya hanya memotivasi kalian supaya kalian tahu bagaimana keberadaan monumen itu sebagai penjaga memori dan kesempatan menteri terima kasih selamat sore salam sejarah Viva Historia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati